Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Renungan di bawah Nauan Al-Quran Bersama Ustaz Hussein Al-Atas Ini dipancarkan dari Jalan Masjid Siratul Rahim Dan juga dipancarkan ke Radio Di Batam, Radio Selaifem Kemudian ke Sukabumi, ke Yogyakarta Kemudian juga ke Bondoso dan Banyuwangi Kita jumpa lagi dalam acara Renungan di bawah Nauan Al-Quran Kali ini kita akan mengambil tema Bersatu dalam agama Allah Merupakan bukti bertahwit kepada Allah Sedangkan berpecah belah Merupakan pertanda mempersentukan Tuhan Sudah hadir disini Ustaz Hussein Al-Atas Ustaz Isha Al-Kab Dan juga Neza Dan Anis Mualim Salam Ustaz Hussein Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ar-Rahmanul Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanul Rahim Maliki Yawm Aldeeen Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alaihim Wairil ma'ububi alaihim Waladhalin Alhamdulillah kita sudah membaca al-khatiah Menang-menang Allah mudahkan kita dalam memahami Apa-apa yang dijelaskan oleh guru-guru kita Sebagai pengantar kepada Ustaz Isa Kami bersilakan untuk memberikan penyambar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala muridinuddin Salatu wassalam ala syafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahmu bihisanil yamuddin Ikhwan akhwat yang darah mati Allah SWT Hari ini kita kembali membahas tentang Satu tema yang menjadi Ruh daripada Radhina al-shatirahim Tema persatuan umat Ini perlu kita bahas Perlu kita kaji lagi Perlu kita ingatkan selalu Untuk umat Islam Pada umumnya khususnya di Indonesia Karena tema persatuan ini adalah Tema yang akan menjaga Keharmonisan kita Sebagai umat beragama Ikhwan akhwat yang darah mati Allah SWT InsyaAllah kita akan membahas Beberapa ayat yang menjelaskan Bagaimana persatuan Persaudaraan Di dalam ukhwah Islamiyah Adalah puncak dari Tauhid kita kepada Allah SWT Dan bagaimana ngerinya Perpecahan, perbedaan Yang akan membawa Atau mengantarkan kita Kepada kesyirikan Atau menduakan Allah SWT Naudumillah min zalik Dan bagaimana secara jelas Allah SWT Menjelaskan bahwa Islam Adalah agama Islam adalah sesuatu Yang benar-benar harus Kita peluk Harus kita pegang teguh Adalah tali yang benar-benar Allah SWT bentangkan Agar kita selamat Dari fitnah, godaan Dari cobaan Yang kita hadapi di dunia ini Sementara selain itu Adalah identitas-identitas Yang harus kita Leburkan Di bawah Kalimat La ilaha illallah Selebihnya Kita insya Allah akan mendengarkan Penjabaran Dari Ustaz Husin bin Hamid Al-Atas Tentang bagaimana Tauhid Atau bagaimana Ukhwah Menjadi Puncak Tauhid kita Kepada Allah SWT Kepada Kepada Ustaz Husin Kami bersilakan Tafadul Ustaz A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Ayuhal ikhwatul mu'minun Wal akhwatul mu'minat Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas hidayah yang Allah SWT Anugerahkan kepada kita semua Hingga kita dapat Mengenal Allah SWT Semoga Ma'rifat kita kepada Allah Hari demi hari Menumbuhkan iman Dan yakin kita Kepada Allah Mendorong kita Untuk berlomba-lomba Dalam mengerjakan Amaran-amaran Salih yang Allah SWT Berjuang di jalannya Beramar ma'ruf Bernahi mungkar Mengajak kepada kebajikan Sebagaimana yang Allah Perintahkan kepada kita Semoga Allah Membersihkan hati kita Dari kebencian Dan permusuhan Allah membantu kita Untuk menghadapi Hawa nafsu kita Dan menyatukan Hati kita bersama Hati orang-orang yang beriman Di jalan Allah Bersama-sama menegakkan Kalimat Allah Bukan berjuang Untuk kepentingan Kelompok Maupun golongan Suku atau bangsa Tapi berjuang Untuk menegakkan Kalimat Allah SWT Ikhwan akhwati Yang dirahmati Allah Sebahagian orang Beranggapan Bahwasannya Perpecahan Di antara umat Islam Itu merupakan Kodrat Atau dengan kata yang lain Merupakan Sunnatullah Tapi hal ini Hadir sekalian Dibantah oleh Al-Quran Dibantah juga Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi Wasallam Dengan sunnah Selagi kita Betul-betul Beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berserah diri Kepadanya Pasti Otomatik Kita akan Menyatu Dengan sesama Sudara kita Yang beriman Yang berserah diri Kepada Allah Mustahil Satu beriman Kepada Allah Berserah diri Padanya Akan bertentangan Dengan saudaranya Yang beriman Kepada Allah Dan berserah Kepadanya Ini mustahil Apabila Betul-betul Kita beriman Pada Allah Berserah diri Kepadanya Mengikuti Petunjuk Kitabnya Maka Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan satukan Di antara hati kita Dengan hati Orang-orang Yang beriman Yang tidak mungkin Bersatu Adalah hati Orang-orang Yang beriman Dan orang-orang Yang tidak beriman Ini mustahil Akan bersatu Oleh karena itu Mengingat Bersatu Dalam agama Allah Merupakan Hal yang Tak dapat Dipisahkan Dari Tauhidullah Kita wajib Betul-betul Untuk memahami Hal ini Dengan sebaik-baiknya Dan kita berusaha Betul-betul Untuk membersihkan Hati kita Bekerja dengan Bukan mengikuti Hawa nafsu kita Tapi dengan Mengikuti Petunjuk Allah Dengan penuh Ketulusan Dan keikhlasan Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah Al-Ibran Disini Allah subhanahu wa ta'ala Menyeru orang yang beriman Memerintahkan mereka Untuk bertakwa kepada Allah Dengan semaksimal kemampuan Yang mereka miliki Kemudian Mengingatkan Orang-orang yang beriman Untuk betul-betul Menjaga keimanan Dan keislaman mereka Jangan membiarkan Diri mereka Hanyut Bersama hawa nafsu mereka Keluar dari Tuntunan keimanan Akhirnya datang Ajal Malakur muat Menjemput mereka Mereka bukan Dalam keadaan Muslimin Jadi jangan Jangan biarkan diri kalian Wahai orang yang beriman Wafat Kecuali dalam keadaan Muslimin Nah karena kita Tidak tahu Kapan datangnya Panggilan Allah Kita tidak tahu Kapan ajal tersebut Akan Kita hadapi Maka dengan sendiri Kita betul-betul Harus menjaga Keimanan keislaman kita Bersatu bersama Sudara kita Kau muslimin Kita tidak mati Melainkan dalam Keadaan muslimun Artinya Bersatu dalam Islam Allah tidak mengatakan Walatamutunna Illa waanta Al-Islam Tapi Allah mengatakan Walatamutunna Illa waantum muslimun Ini berbeda Diantara dua uslu Kalau Walatamutunna Illa waantum Al-Islam Jangan kalian mati Kecuali dalam Islam Tapi kalau Walatamutunna Illa waantum muslimun Jangan kalian mati Kecuali dalam Keadaan muslimun Bersatu Berserah diri Bersama-sama Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan bersatu Bersama-sama Baru rahmat Keberkahan Dari Allah Akan turun Kalau Allah Perintahkan kita Untuk Bersatu Berpegang Kepada tali Allah Wa atasimu Bihablillahi Jamian Walatafarraku Berpeganglah Kalian Kepada tali Allah Dan jangan Kalian Berpecah Dan ingat Ni'mat Allah Atas kalian Wahai orang-orang Yang beriman Di sini Allah Berbicara kepada Sahabat Rasul Pada saat mereka Belum beriman Mereka berperang Saling merompahkan Darah Jiwa mereka Di Berangus oleh Kebencian Dan permusuhan Ingat Ni'mat Allah Atas kalian Dulu kalian Bermusuh-musuhan Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Satukan Hati kalian Dalam Iman Dalam Keislaman Di bawah Pimpinan Dan tuntunan Nabi kita Muhammad Dengan kelembutan Yang Allah Tuangkan Dalam hati kalian Dengan ikatan Iman dan Islam Yang sama Allah Satukan Hati kalian Dari permusuhan Dari kebencian Menjadi saudara Yang saling mencinta Saling melindungi Dan saling Membela Dan dulu Kalian berada Tepi jurang Api neraka Tenggelam Dalam Kejahiliahan Mempersekutukan Allah Saling merompahkan Darah kalian Saling membunuh Kalian Di tepi jurang Api neraka Allah Selamatkan Kalian dari jurang Api neraka Dengan memberikan Hidayah kepada kalian Dan menyatukan Kalian Dalam agama Allah Demikianlah Allah Menjelaskan Ayat-ayatnya Bagi kalian Agar kalian Mendapatkan Bimbingan Dan petunjuk Bukan Berjalan Dan hidup Dengan liar Seradak Seruduk Kesana kemari Tapi hidup Dalam bimbingan Dan petunjuk Allah Orang kalau mendapatkan Bimbingan Petunjuk Dari Allah Dia yang betul-betul Dalam petunjuk Tapi orang yang dibiarkan Tersesat Kamu tak akan Menjumpai Seorang pun Pembimbing Yang akan Membimbing Dan memimpin Dirinya Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala Perintahkan Perintahkan apa Di tengah-tengah Umat Islam Yang beriman Harus ada Satu umat Satu kelompok Yang tugasnya Selalu Mengajak Kepada Kebaikan Mengajak Kepada Yang ma'ruf Cegah Dari Yang mungkar Orang-orang Sepertinya Yang akan Mendapatkan Janji Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Meraih Kesuksesan Dan kemuliaan Bahkan Berada Pada Kedudukan Yang unggul Nah tugas Mereka Mengajak Kalau muslimin Untuk Kembali Kepada Allah Bersatu Dalam Agama Allah Berjuang Untuk Menegakkan Yang ma'ruf Mencegah Yang mungkar Bukan Justru Pejuangan Mereka Beralih Untuk Memperjuangkan Semangat Bergolongan Berkelompok Dan Fanatismanya Tapi Menanggalkan Dan meninggalkan Semua ini Bersama Sama Berjalan Di jalan Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Satukan Hati Kita Semua Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan Peringatan Kepada Kita Semua Jangan Kalian Termasuk Dari Mereka Mereka Yang Berpecah Belah Dan Berselisih Berpecah Belah Berselisih Dalam Agama Allah Syaitan Akhirnya Membutakan Hati Kalian Mengendalikan Perlaku Kalian Bukan Mendorong Kalian Untuk Mengerjakan Yang Bermanfaat Tapi Saling Merugikan Bahkan Sampai Pada Taraf Saling Merumpahkan Darah Jangan Kalian Termasuk Dari Mereka Yang Bercerai Berai Dan Berselisih Setelah Datang Kepada Mereka Keterangan Keterangan Yang Jelas Yang Gamblang Tanpa Ada Kesamaran Sedikit Dimana Ayat Ayat Allah Memerintahkan Kita Semua Untuk Bersatu Dalam Agama Allah Mereka Mereka Yang Berpecah Belah Berselisih Allah Setelah Sediakan Bagi Mereka Adab Yang Maha Besar Jadi Kalau Orang Diajak Untuk Bersatu Dalam Agama Allah Menolak Maka Nasib Mereka Amat Mengerikan Kecuali Mereka Bertaubat Pada Allah Dan Ingat Bahwa Kita Disini Bukan Mengajak Orang Bersatu Dalam Golongan Dalam Kelompok Atau Sekte Mengajak Diri Kita Dan Semua Orang Bersatu Dalam Agama Dalam Tolongan Madhab Sekte Ini Semua Merupakan Nama-nama Yang Tidak Dikenal Pada Masa Nabi Kita Atau Sahabat Sahabat Nabi Kita Kau Boleh Mengikuti Pendapat Fulan Atau Madhab Fulan Tapi Ingat Walaupun Kita Berbeda Pendapat Dalam Hal-hal Yang Tidak Terdapat Nasib Yang Tegas Kita Harus Bersatu Bersama Sudara Kita Yang Beriman Jangan Karena Perbedaan Pendapat Menubuhkan Kebencian Berarti Yang Kita Ikuti Bukan Agama Allah Tapi Yang Kita Ikuti Adalah Seruan Syaitan Yang Terkutul Jadi Allah Mengancam Orang Yang Bercerai Berai Berselisih Dalam Agama Allah Tempat Yang Mereka Akan Diami Hukuman Yang Mereka Akan Terima Adab Yang Mahab Lalu Kembali Allah Melanjutkan Memberikan Gambaran Dan Perumpahan Ustaz Isa Hati-hati Di sini Yauma Di sini Dia Sebagai obyek Dari fiil Yang Tidak Disebutkan Hati-hati Kalian Jaga Diri Kalian Dari Hari Dimana Wajah Sebagian Orang Putih Cemerlang Sebagian Lagi Hitam Dan Gelap Gulita Yang Terang Wajah Mereka Yang Jiwa Mereka Juga Diterangi Oleh Iman Kepada Allah Yang Jiwa Mereka Bersih Tanpa Kebencian Mereka Mau Berkumpul Bersatu Di Jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala Wates Wadujuh Dan Sebahagian Lagi Wajah Mereka Hitam Gelap Jiwa Mereka Penuh Dengan Kebencian Kedengkian Permusuhan Nafsu Angkara Murka Bersarang Dalam Jiwa Mereka Yang Duduk Di Atas Sehingga Sananya Syaitan Yang Terkutuk Yang Bertepuk Tangan Bergembira Menyaksikan Bagaimana Para Pengikut Dan Wali Walinya Bekerja Mewakili Kepentingan Syaitan Ada Ada pun Orang Orang Yang Hitam Wajah Mereka Apa Kalian Kembali Kedalam Kekafiran Setelah Kalian Beriman Maka Rasakan Adab Allah Disebabkan Karena Kekafiran Kalian Apa Yang Dimaksudkan Dengan Kembali Kedalam Kekafiran Setelah Tadinya Mereka Beriman Mereka Berpecah Belah Saling Membunuh Berarti Mereka Kembali Kedalam Kekafiran Seperti Ayat Sebelumnya Wahai Orang Orang Yang Beriman Kalau Kalian Ikuti Seruan Ajakan Sekelompok Ahli Kitab Yang Mengajak Kalian Berpecah Belah Mereka Akan Mengembalikan Kalian Dalam Keadaan Kafir Setelah Kalian Beriman Bagaimana Patut Kalian Kembali Kedalam Kekafiran Padahal Ayat Ayat Allah Masih Segar Dibacakan Di Tengah Kalian Di Tengah Kalian Masih Ada Rasul Allah Siapa Yang Berpegang Kepada Allah Bersatu Dalam Agama Allah Berarti Dia Telah Ditunjukkan Kejalanan Yang Lurus Ayat 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 Ini Turun Untuk Mengingatkan Kaum Muhajirin Yang Hampir Berperang Kembali Karena Hasutan Orang Yahudi Sampai Nabi Bergegas Gagas Datang Ketengah Mereka Masih Kalian Kembali Kafir Saya Masih Di Tengah Kalian Ya Beribu Ba'bukum Liqaw Ba'bukum Sebagian Kalian Memanggal Leher Sudaranya Hampir Terjadi Pertumpahan Darah Karena Hasutan Dari Orang Yahudi Jadi Kalau Kita Mengaku Orang Yang Beriman Terhadap Sesama Orang Yang Beriman Hati Kita Penuh Kebencian Tidak Mau Duduk Sama Sama Masing Maksudnya Dikuwasai Fanatisme Kepada Kelompoknya Golongannya Maupun Madhabnya Ketahuilah Anda Bukan Sebagai Orang Yang Beriman Tapi Anda Lebih Mirip Dengan Orang Yang Mempersekutukan Allah Ada Orang Yang Wajah Mereka Hitam Legam Gelap Gulita Allah Berkata Pada Mereka Apakah Patut Kalian Kembali Kedalam Kekafiran Setelah Kalian Beriman Rasakan Adab Allah Disebabkan Kekafiran Kalian Adapun Yang Wajah Mereka Tenang Yang Jiwa Mereka Bersih Penuh Rahmat Penuh Cinta Bersih Dari Kebencian Permusuhan Mereka Mereka Berah Dalam Rahmat Allah Kekal Untuk Selama Ramanya Jalan Betapa Indahnya Gambaran Ini Hadis Kalian Karena Orang Kalau Membenci Seseorang Wajahnya Terlihat Air Mukanya Menunjukkan Bagaimana Wajahnya Yang Suram Sorot Matanya Tapi Kalau Orang Hatinya Penuh Kecintaan Senyum Yang Menghiasi Wajahnya Mukanya Yang Bening Sorot Matanya Penuh Kecintaan Ini Yang Allah Memandang Dengan Penuh Kecintaan Orang NU Memandang Muhammadiyah Dengan Penuh Kecintaan Begitu Juga Orang Muhammadiyah Yang Terhadap NU Kalau Ada Perbedaan Duduk Sama Sama Diskusi Masa Kita Orang Yang Berakal Di Abad Dan Zaman Modern Yang Maju Hanya Bahasa Cacian Makian Yang Bisa Kita Gunakan Atau Membanggakan Diri Kita Sebagai Orang Yang Paling Islam Yang Paling Baik Apa Betul Jangan Kita Terlalu Terlalu Tinggi Memberikan Nilai Untuk Diri Kita Biarkan Allah Yang Menilai Kita Bersungguh Sungguh Kalau Ada Yang Salah Perbaiki Sebelum Terlambat Jangan Kita Tidak Pernah Mengoreksi Kesalahan Kita Ini Berlaku Untuk Semua Yang Mengaku Beriman Harus Bersatu Dalam Agama Allah Oleh Karena Itu Dalam Suratul Rum Allah setelah Pemerintahkan Kita Menghadapkan Wajah Kita Dengan Tulus Kehadapan Allah Sesuai Dengan Fitrah Allah Yang Ada Pada Diri Kita Begitupulah Agama Allah Diturunkan Untuk Meluruskan Fitrah Kita Allah Berfirman Wala Takunu Minal Mushriki Jangan Kalian Termasuk Dari Orang Mushrik Siapa Yang Kau Maksudkan Dengan Orang Mushrik Ya Allah Minal Ladina Farrakudin Itu Terbagi Pada Golongan Golongan Shia Shia Kulluhizbin Bimaradehim Farihun Tiap Kelompok Merasa Bangga Dengan Apa Yang Ada Pada Beranya Jadi Kalau Berbicara Kata Shia Dalam Bahasa Jama' Dari Shia Itu Bukan Menunjuk Kepada Golongan Tentu Tapi Menunjuk Kepada Kelompok Kelompok Yang Berpecah Belah Sarafi Shia Sufi Shia En U Shia Muhammadiyah Shia Begitu Juga Shia Shia Yang Terdapat Di Iran Shia Nah Mereka Terbagi Pada Shia Hati Mereka Saling Berjauhan Berseberangan Padahal Mereka Mengaku Sebagai Orang Yang Beriman Pada Allah Pada Rasul Pada Kitab Harus Kita Buktikan Kalau Betul Kita Beriman Jangan Sampai Batasan Batasan Sekat Kelompok Dan Golongan Ini Membatasi Hati Kita Untuk Bersatu Bersama Sudara Kita Yang Beriman Ini Hanya Ormas Organisasi Masyarakat Untuk Mengembangkan Da'wah Mereka Mengajak Bersatu Dalam Agama Allah Tapi Kalau Tujuannya Yang Ini Mengajak Ke NU Yang Mengajak Ke Muhammadiyah Ini Mengajak Ke Persis Mengajak Kepada Syiah Tujuannya Bukan Karena Allah Wama Umiru Illali Ya Abud Allah Mukhlusina Lahuddin Pasti Ketemu Juga Bersama Orang Yang Beriman Yang Mukhlus Yang Tidak Mungkin Bertemu Bersatu Antara Yang Beriman Dan Mushrik Jadi Allah Sebutkan Wala Takunu Minal Mushrikin Minalladina Farrakudina Humbak Anushyia Kulluhis Bin Bimal Adihin Farihun Jangan Tergolong Dari Orang Orang Mushrik Itu Mereka Yang Memecah Belak Agama Mereka Hingga Melahirkan Kelompok Dalam Suratul An'am Juga Allah Mengingatkan Kita Dan Mengingatkan Rasulnya Innalladina Farrakudina Humbak Anushyia Sesungguhnya Mereka Yang Memecah Belak Agama Mereka Hingga Melahirkan Golongan Golongan Yang Berpecah Belak Berseberangan Lasta Minhum Fishay Kamu Bukan Dari Mereka Kamu Bukan Pemimpin Mereka Dan Mereka Bukan Pengikut Kamu Ya Rasulullah Innama Urusan Mereka Serahkan Pada Allah Allah Akan Beritahukan Mereka Tentang Apa Yang Mereka Perbuat Jadi Kita Lihat Bahwa Bersatu Dalam Agama Allah Ini Merupakan Satu Hal Yang Tak Dapat Dipisahkan Dari Tauhid Allah Dalam Surah Ashura Allah Berfirma Dalam Surah Surah Allah Berfirma Itu Pada Ayat 13 Dan Seterusnya Shara'alakum Minardin Ya Allah Yang turun tangan Dari agamanya Ma wasabihi Nuhah Yang Allah Wasiatkan Kepada Nuh Walladhi Awhayna Ilaik Yang kami Wahyukan Padamu Wa ma wasayna Bihi Ibrahim Wa Musa Wa Isa Dan Apa Yang kami Wasiatkan Pada Ibrahim Pada Musa Pada Isa Apa Isi Wasiat Tersebut An Aqimud Din Wala Tat Farrak Fih Hendaknya Kalian Menegakkan Agama Allah Bukan Nafsu Bukan Fanatisme Berkelompok Bergolongan Tapi Tegakkan Agama Allah Wala Tatafarrak Fih Jangan Kalian Bercerai Berai Dalam Agama Allah Berbeda Pendapat Wajar Sahabat Berbeda Pendapat Tapi Hati Hati Harus Bersatu Dalam Berserah Diri Kepada Allah Dan Mengikuti Petunjuk Lalu Allah Jelaskan Yang Tidak Mau Menerima Siapa Yang Tidak Menyambut Kabur Alal Mushriki Nama Kaduh Hum Inai Sungguh Mustahil Bagi Orang Orang Mushrik Untuk Menyambut Seluar Engkau Yang Mengajak Mereka Untuk Bersatu Dalam Agama Allah Mustahil Orang Mushrik Tidak Akan Menerima Hal Ini Kecuali Kalau Mereka Bertobat Jadi Kabur Disini Menggabarkan Sungguh Hal Yang Besar Dan Mustahil Bagi Orang Mushrik Untuk Menyambut Seruan Orang Mushrik Disini Bisa Saja Dia Orang Mengaku Beriman Dan Mengaku Sebagai Seorang Muslim Tapi Hatinya Ternyata Dikuasai Oleh Kesyirikan Allah Akan Memberikan Memilih Dari Manusia Ini Yang Mengaku Sebagai Orang Yang Beriman Orang Yang Allah Kehendaki Yang Layak Menerima Hidayah Petunjuk Allah Yang Mau Bersatu Dan Tidak Menyombongkan Dia Dan Allah Yang Yang Membimbing Orang Yang Hatinya Kembali Kepada Allah Tapi Kalau Yang Sobong Yang Angkuh Yang Dikuasai Nafsu Angkara Murka Orang Yang Dijauhkan Dari Hidayah Dan Petunjuk Allah Mereka Tidak Bercerai Berlaik Melainkan Setelah Datang Ilmu Petunjuk Yang Jelas Bagi Mereka Kalau Bukan Ada Ketetapan Terdahulu Dari Allah Yang Menangguhkan Mereka Sampai Batas Tertentu Nisya Telah Diputuskan Diantara Mereka Dengan Membinasakan Mereka Tapi Allah Berikan Kesempatan Sampai Batas Ajal Yang Ditetapkan Setelah Itu Mereka Dikumpulkan Dihadapan Allah Setelah Itu Allah Bila Menanggungkan Dan Orang Orang Yang Menerima Warisan Alkitab Setelah Para Pendahulunya Setelah Rasul Setelah Sahabatnya Yang Menerima Alkitab Di Belakang Ternyata Apa Bukan Mereka Mengikuti Petunjuk Allah Dengan Penduk Keyakinan Jiwa Mereka Justru Berada Keraguan Yang Sangat Dengan Apa Yang Terdapat Dalam Alkitab Seperti Saat Ini Walaupun Kitab Allah Dibaca Dihafal Dibaca Dalam Suara Dengan Suara Yang Indah Tapi Hati Mereka Tidak Yakin Pada Kitab Allah Subhanahu Wa ta'ala Mereka Gantikan Kitab Allah Dengan Yang Lain Petunjuk Kitab Allah Mereka Abaikan Yang Lebih Populer Pendapat Pendapat Ulama Ulama Mereka Yang Menjadi Ikutan Walaupun Diikuti Dalam Keadaan Yang Bertentangan Dengan Agama Allah Kalau Mereka Mengajak Berpecah Berlah Bermusuh Menyalahkan Sana Menyalahkan Sini Menghafirkan Sana Menghafirkan Sini Jelas Muka Orang Yang Beriman Jadi Antara Kalimat Tauhid Dan Tauhid Dua Muka Bagi Mata Uang Yang Sama Jadi Kalimat Tauhid Sama Tauhid Menyatukan Kalimat Ini Merupakan Gambaran Dari Islam Yang Sejati Atau Muslim Dan Mu'min Yang Sejati Kalau Anda Tidak Mau Berarti Anda Bukan Muslim Nah Setelah Allah Menjelaskan Allah Subhanahu Wata'ala Lanjutkan Nah Sebagai penutup Wahai Rasulullah Sesuai Dengan Pesan Allah Tadi Menegakkan Agama Allah Dan Tidak Bercerai Berai Dalamnya Ajaklah Manusia Sesuai Dengan Pesan Allah Tadi Jadi Kembali Menegaskan Pada Rasul Dan Ini Juga Merupakan Perintah Bagi Para Juruda Awah Dan Sesuai Dengan Pesan Allah Tadi Jadi Nabi Diperintahkan Untuk Mengajak Kepada Seruan Tadi Kemudian Diperintahkan Untuk Istiqamah Di Atas Pesan Tersebut Jangan Ikuti Kemauan Mereka Hawa Nafsu Mereka Yang Ngajak Kita Kesana Maupun Kemal Lalu Bicara Pada Mereka Katakan Bahwa Aku Beriman Kepada Apa Yang Allah Turunkan Dari Kitab Allah 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 Tuhan Kami Dan Tuhan Kalian Sama Sama Tuhan 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 Seluruh Manusia Dan Semesta Alam Saling Saling Menghargai Dalam prinsip-prinsip Islam Kita bersatu Dan kita wajib Saling Menolong Saling Membantu Orang Orang Yang Beriman Pria Maupun Wanita Sebagian Mereka Wajib Membantu Membela Sebagian Yang Lain Dan Bagi Orang Yang Beriman Secara Khusus Dari Ayat-ayat Tadi Jelas Bahwa Orang Yang Beriman Pasti Akan Terpanggil Untuk Bersatu Bersama Sudaranya Yang Beriman Bukan Bersatu Berkumpul Dalam Alasan Kelompok Tapi Bersatu Dalam Iman Dan Islam Bekerja Saling Bantu Membantu Untuk Menyampaikan Amalat Allah Maka Dengan Tegas Orang 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 Yang Beriman Hanyalah Mereka Yang Bersaudara Dalam Iman Dan Wajib Kita Memperbaiki Hubungan Kita Perbaiki Hubungan Sudara Kalian Bertakwalah Pada Allah Agar Kalian Menerima Rahmat Allah Begitu Kita Bercerai Berai Bermusuh Musuhan Rahmat Akan Meninggalkan Kita Akhirnya Sepanjang Perjalanan Kita Yang Akan Memimpin Kita Orang Orang Yang Akan Membalimi Dan Menyakiti Kita Tapi Begitu Kita Kembali Pada Allah Bersatu Dalam Agama Allah Rahmat Akan Kembali Turun Pada Kita Semua Jadi Bersatu Dalam Agama Allah Merupakan Apa Sisi Yang Lain Dari Agama Kita Sisi Pertamanya Kalimat Tauhid Sisi Yang Lain Adalah Tauhid Kalimah Menyatukan Kalimah Tidak Ada Jalan Yang Lain Kebarang Siapa Yang In Selamat Jangan Anda Mengatakan Saya NU Saya Maha Wadiah Saya Syiah Saya Sunnah Ini Merupakan Nama Nama Usang Tapi Katakan Anah Muslim Wanah Nuh Muslimun Ini Yang Kita Inginkan Sebagaimana Pesan Allah Subhanakallah Mawadihamdik Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astaghfir Kawatuhu Ilaik Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Jadi selain Kalimat Tauhid Tauhid Kalimat Masya Allah Jadi dua hal Yang tidak mungkin Dapat Dipisahkan Kalau orang Mengaku Bertauhid Mengaku Dia sebagai Seorang Yang beriman Kepada Allah Tapi Tidak Bersatu Dalam Kalimat Tauhid Bercah belah Bergolong-golongan Ketahuilah Bukan orang Yang bertauhid Dan beriman Pada Allah Subhanakallah Semoga Bermanfaat Buat Iqan Alhamdulillah Terima kasih Atas penjelasannya Mengenai Bersatu Dalam Agama Allah Merupakan Bukti Bertauhid Kepada Allah Sedangkan Berpecah Belah Merupakan Pertanda Mempersutukan Mempersakutukan Tuhan Tadi sudah Dijelaskan Oleh Tauhid Terima kasih Tauhid Saya Muhammad Krishna Neza Dan juga Anies Mali Mohon pamit Wassalamualaikum Wabarakatuh